Siapa Isa Sega yang ikut angkat bicara soal kasus KDRT yang dialami Lesti, mengaku kenal dengan Rizky Bilar? Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Setelah kasus KDRT yang dialami Lesti Kejora mencuat ke publik, sejumlah orang tiba-tiba muncul ikut angkat bicara Salah satunya adalah Adrena Isa Sega, sosok yang disebut-sebut pernah akrab dengan Rizky Bilar Isa Sega diketahui merupakan seorang transgender Ia pernah berkasus dengan Nikita Mirezani atas dugaan kasus penganiayaan hingga pencemaran nama baik pada November 2020 lalu Isa Sega juga merupakan mantan manajer Lucinta Luna Diakuinya ia dulu berteman dengan Rizky Bilar Isa juga membagikan foto kebersamaan dengan Bilar dengan timnya di masa lalu Meski dulu berteman namun diakui Isa ia dan Bilar kini tak begitu dekat Kalau sekarang banyak baik tidak dekat seperti dulu Terang Isa Sega Meski tak lagi akrab namun Isa juga mengungkap bahwa Bilar memang sosok yang temperamental Benar kata dia itu memang temperamen ya seperti yang ada di postingan-postingan Youtube Instagram TikTok itu memang dia temperamen kata Isa Kalau dia merasa mamami memang kebun binatang keluar semua tapi kan itu dulu jelasnya Isa Sega juga sempat membuat seruan pernyataan terbuka terhadap komisi penyiaran Ia berharap seruan KPI tidak hanya diberlakukan saat kasus KDRT Lesti Kejora menjadi perbincangan hangat Dalam pernyataan terbukanya tersebut Isa Sega juga meminta KPI tidak hanya melarang pelaku KDRT tampil di televisi Namun para artis yang telah melakukan kejahatan lainnya juga harus diperlakukan dengan hal yang sama Kalau mami bilang jangan cuma Rizky Bilar aja Itu artis yang mentan pecandu narkoba Mentan pengedar narkoba yang sudah bebas Jangan dimasukkan lagi ke acara TV Ujar Isa Sega dalam akun Instagramnya Menurut Isa Sega artis yang masih tampil di televisi setelah melakukan tindak kejahatan Seperti pecandu narkoba juga bisa berdampak negatif bagi masyarakat Artis yang mentan pecandu narkoba juga tidak pantas ada di televisi Karena apa kalau mereka masuk TV Indonesia bisa menjadi contoh Ah yaudahlah gue ketangkep tapi masih laris kok di TV sindirnya Isa Sega juga meminta KPI jangan tebang pilih Siapapun artisnya jika memang melakukan kejahatan maka wajib juga dilarang tampil di TV dan juga radio Sudah terbuka buat KPI pusat Mami sebagai masyarakat juga ingin memberi masukan agar jangan tebang pilih Jangan hanya artis yang melakukan KDRT yang dibanet tetapi juga artis mantan pecandu narkoba dan artis residivis Tutup Isa Sega Pihak Rizky Bilar, Lesti Kejara kebanting bukan dibanting Rizky Bilar diwakili kuasa hukumnya menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis 6 Oktober 2022 Dalam kesempatan ini kuasa hukum Rizky Bilar membantah kabar jika telah membanting Lesti Kejara Sebelumnya Lesti Kejara telah menjalani perawatan medis setelah diduga mengalami tindak KDRT dari suaminya Dalam laporannya Lesti Kejara mengaku dibanting hingga dicekik setelah Rizky Bilar kepergok selingkuh Akan tetapi kronologi kejadian tersebut pun dibantah oleh pihak terlapor Hal ini disampaikan oleh ADR Phil Manurung selaku kuasa hukum Rizky Bilar Yang Rizky Bilar tidak ada membanting-banting, enggak ada itu enggak benar Kata kuasa hukum Rizky Bilar, ADR Phil Manurung di Polres Metro Jakarta Selatan Yang ada Lesti Kejara kebanting jadi ketika Rizky mau ke kamar mandi menenangkan diri ini bahasa Rizky Marah? Lesti dikejar dan ditariklah ininya, kalungnya putus, rantainya kemudian Rizky nepis Dan kejatuh jadi mungkin membanting-banting, tutur AD Pengakuan tersebut pun bertolak belakang dari apa yang tertera dalam laporan polisi, Lesti Kejara Terlapor Rizky Bilar emosi dan melakukan berusaha menderong korban dan membanting korban ke kasur Dan mencukik leher korban sehingga korban terjatuh ke lantai Dan hal tersebut dilakukan berulang-ulang demikian kronologi yang tertera dalam laporan polisi, Lesti Kejara Dugaan KDRT tersebut pun tak berhenti di situ, Bilar pun diduga menarik sang istri ke kamar mandi Sehingga sang pedangdut mengalami sakit di beberapa bagian tubuhnya Kemudian pada jam 10.00 WIB terlapor berusaha menarik tangan korban ke arah kamar mandi dan membanting korban ke lantai dan berulang kembali Sehingga tangan kanan dan kiri leher dan tubuhnya merasa sakit Dan atas kejadian tersebut korban merasa sakit dan melaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan guna ditindak lanjuti Tutup surat laporan polisi tersebut Orang tua Lesti Kejara dikebarkan desak sang anak segera jeraikan Rizky Bilar Orang tua Lesti Kejara dikebarkan meminta sang anak segera bercerai dari Rizky Bilar Sehubungan dengan dugaan kekerasan dalam rumah tangga KDRT yang dilakukan sang aktor Hal ini beredar setelah kemunculan sosok seorang pria yang mengaku sebagai mantan karyawan Lesti di media sosial Melalui akun TikToknya pria itu mengatakan bahwa orang tua sang pedangdut sangat terpukul Atas kejadian yang dialami anaknya Bahkan berdasarkan informasi yang diterimanya mereka meminta sang anak segera menceraikan Bilar Kalau dari orang tua Mbak Lesti mereka suruh serai Ujar pria itu dikutip dari Intense Investigasi Reaksi keluarga Mbak L sangat terpukul atas kejadian ini Bahkan ayah Mbak L endang mulianya sampai menangis sambungnya Lantaran permusalan ini pria itu yakin bahwa Lesti dan Bilar sudah tak mungkin lagi mempertahankan rumah tangga Apalagi sang aktor kini sudah diboykot karena peraturan Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI Yang melayangkan memunculkan pelaku KDRT dalam siaran radio dan televisi Memang mereka dipuncak karir tapi kalau begini sudah tidak ada harapan lagi Karena RB sudah diboykot oleh KPI Tidak boleh tampil di TV sudah pasti karirnya meredup Ujar pria itu Seperti diketahui Lesti kecerahan melaporkan sang suami Rizky Bilar Atas dugaan KDRT ke Polres Metro Jakarta Selatan Pada 28 September 2022 malam Berdasarkan keterangan kepolisian Sang pedangdut dicekit dan dibanting Usai mengetahui perselingkuhan dari sang suami Terima kasih telah menonton!